oke disini kalian bisa mengajukan pinjaman hingga 10 juta rupiah jadi tergantung limit kalian yang kalian mendaftar di aplikasi cash cash pro oke untuk cara pinjam uang di cash cash pro tonton video ini sampai habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke berjumpa lagi di channel saya oke di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu cara mendaftar dan mengajukan di aplikasi cash cash pro ya disini saya sedang mendownload ya mendownloadnya secara gratis di playstore dan disini saya sudah mendownloadnya aplikasinya langsung kita klik buka saja ya karena aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK jadi aman ya langsung kita buka saja dan ini penampakan dari aplikasi cash cash pro nya dan langsung kita ya baca baca ya kalau dibaca semua itu terlalu lama jadi kita klik bagian yang paling kotak kecil ini ya kita checklist nah setelah itu kita pilih setuju dan lanjutkan nah setelah itu kita klik checklist lagi lalu kita pilih lanjutkan lagi nah disini langsung ya ini brande awal dari cash cash pro ya ini brande sementara ya pinjaman ini hingga 10 juta rupiah dan 8 juta rupiah ya jadi tergantung limit kalian jika kalian ingin mendaftarnya oke untuk cara mendaftarnya kita klik bagian pojok kanan bawah yang ini oke setelah itu kalau sudah di klik pojok kanan bawah lalu kita klik pilih login nah setelah itu kalian bisa memasukkan nomor hp kalian ya agar kalian bisa mendapatkan kode verifikasi ya kalian bisa memasukkan nomor hp nya terlebih dahulu oke kalau sudah kita klik oke setelah itu kita tunggu kode verifikasi yang dikirim melalui SMS ya ini kodenya sudah dikirim langsung kita masukkan dan di bawah ini kalian bisa membuat kata sandi ya kalian bisa membuat kata sandi seperti huruf kapital nomor dan huruf simbol oke kalau sudah dimasukkan kemudian kita lihat ya ya disini kita ingat ya sandinya kita simpan agar tidak lupa oke kalau sudah dimasukkan kode verifikasi nya dan kata sandi nya dibuat kita klik kirim oke ini ya kita proses dengan kelanjutannya ya ini dari aplikasi cash cash pro ya ini langsung kita klik kembali kita klik kembali ya ke brand awal oke ini brand awalnya disini kalian bisa segera ajukan yang 8 juta rupiah yang ini ini 8 juta rupiah kita mengonfirmasikan lalu kita nyalakan lokasi kalian ya di hp kalian untuk proses pendaftaran oke disini kalian bisa memasukkan informasi pribadi kalian ya seperti jenis ya jenis pria atau wanita saya pilih pria kemudian pilih kawin atau belum kemudian ini lulusan terakhir ya SMA kemudian ini tujuan pinjaman ya sebagai kita isi ya sesuai keinginan anda kemudian status bekerja atau pelajar saya pilih bekerja ya karena saya sudah bekerja kemudian jenis pekerjaan jenis pekerjaan saya pilih ya menyelesaikan saja saya ahli profesi ya ahli profesi oke lalu pilih kota ya disini kalian bisa mengisi alamat kota kalian seperti kota, kabupaten, kecamatan desa ya begitu kurang lebihnya naik lanjut kemudian kalian bisa mengisi penghasilan per bulan misalkan kalian bisa mendapatkan per bulan itu 5 juta atau 1 juta ya kemudian pengalaman kerja saya 3 tahun lebih agama Islam kemudian ini sifat pekerjaan berbasis online ya saya yang atas karena saya kerjanya online kemudian masukkan alamat tempat lahir kalian ya disini kalian harus mengisi alamat tempat lahir kalian terus pemilik rumah ya kalian punya sudah punya rumah atau belum kemudian masukkan email yang aktif ya kalian bisa memasukkan email yang aktif kita klik tulisan lanjut kalau sudah diingsi semua informasi pribadi kalian nah setelah itu kalian bisa memasukkan ini ya kontak darurat ya seperti nama kemudian nomor hp terus berhubungan berhubungan itu seperti pasangan orang tua atau teman kalian yang bawah itu juga sama ya kurang lebihnya naik lanjut kemudian kalian kalau sudah diingsi kita klik lanjut oke setelah itu kalian bisa memfoto selfie ya oke saya akan foto selfie ya agar untuk validaritas oke kalau sudah foto selfie disini kalian bisa tulisan lanjut ya disini kalian bisa memfoto KTP kalian ya kalian harus seperti biasa ya seperti ini kurang lebihnya kita foto KTP terlebih dahulu oke kalau sudah ini foto KTP ya lanjut kalau sudah di foto KTP yang sudah terbaca ya disini ya disini kan sudah terbaca ya seperti nick KTP dan nama kalian sudah otomatis terbaca jika KTP kalian sudah terdeteksi oleh validaritas ini oke kalau sudah kita klik tulisan lanjut dan yakin nah kemudian ini yang terakhir kalian bisa memasukkan nama kemudian nama bank yang pengguna ya rekening bank kalian misalkan mendiri BCA BRI atau bank yang lainnya karena saya menggunakan BRI saya pilih BRI oke setelah itu kalian bisa memasukkan nomor rekening pribadi kalian agar proses pencairan bisa masuk ke nomor rekening pribadi kalian oke saya akan masukkan terlebih dahulu oke kalau sudah dimasukkan langsung kita klik tulisan lanjut pilih yakin oke ini ya saya langsung mendapatkan limit sebesar 1 juta rupiah dan disini saya sudah bisa bisa mengajukan pinjaman ya di aplikasi cash cash pro ya misalkan saya pinjam uang 1 juta pembayarannya 1 juta 240 ribu rupiah ya disini karena saya sudah memasukkan nomor rekeningnya kalian bisa segera klik segera ajukan sekarang jika kalian ingin mengajukan pinjaman di aplikasi cash cash pro oke ini ya tenornya ini kurang lebihnya 3 bulan ya ya begitu kurang lebihnya untuk cara mendaftar dan mengajukan di aplikasi cash cash pro sekian terima kasih semoga membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati